Oke, Halo, Selamat pagi teman-teman semua Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita mengeting mikrotik dari awal sampai bisa internet Jadi disini saya punya yang dupakan saya, saya punya satu modem kestinet dan satu roten mikrotik yang Jadi sebentar saya akan memberikan tutorial bagaimana agar kita bisa mengeting menghubungkan modem kestinet dengan roten mikrotik ya, oke, lihat saja roten mikrotiknya Oke, jadi ini roten mikrotik yang akan saya setting, jadi yang putih ini modem kestinet ya Jadi seperti yang kita tahu, kalau jaringan dari astinet, dia tidak bisa langsung online ya Harus dihubungkan dengan akses point seperti ini atau menggunakan mikrotik Jadi saya gunakan disini, mikrotik RB9 sudah jelaskan, mikrotik RB9595i Oke, jadi untuk yang port ether1 yang internet yang ini Ini diambil dari modem kestinet ya, terus yang ether2 ini disambung ke laptop yang mau digunakan untuk setting ya Jadi semuanya seperti ini, jadi kita langsung simak saja ya, ikuti saja ya videonya Oke, jadi kita langsung setting pastinya ya Jadi perhatikan saja, pastikan punya aplikasi winbox Jadi untuk awal biasanya tampilannya seperti ini, IP address masih 0, karena mikrotik belum mendapatkan IP apa-apa Kita klik saja di bagian address loginnya, standar admin passwordnya dikosongkan saja Kemudian kita klik on Nah, setelah itu kita masuk ke bagian interface Ether1 ini sumbernya astinet Kita klik 2 kali dan kita kasih nama astinet Enter2 ini yang terhubung ke laptop yang sedang sedangkan Jadi saya namakan enter2 server Enter3 ini yang nanti untuk klien bisa untuk wifi akses ponsel dan lain-lain Ini saya namakan wifi saja Ini penamaan untuk mempermudah saja Setelah itu kita masuk ke memberikan IP address untuk tiap-tiap ether ya Pertama untuk ether1 astinet Di bagian menu IP kita klik kemudian pilih addresses Setelah tampil seperti ini kita pilih tanda tambah berwarna biru Di bagian menu address Di sini kita masukkan IP publik dari astinet Jangan lupa kita tambahkan slash 24 Interface nya kita pilih ether1 astinet Setelah itu yang lain dikosongkan saja nanti otomatis Setelah itu kita pilih play dan oke Kemudian kita tambahkan lagi untuk server Ini bebas IP nya terserah 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 Slash 24 Kita pilih server Play dan oke Dan kita tambahkan lagi untuk wifi Let's take it slow Where you go I go to And if you hit the bottom Go down Inter 3 Setelah Setelah Seperti ini Kita Setting dulu DNS saja DNS dari Telkom DNS Standar dan telekom 202 134 0 155 Easy 202 Tambahkan juga DNS Google juga bisa Tambahkan saja Jadi biar rame DNS nya Setelah itu kita play Oke Jadi DNS nya sudah Kemudian Kita akan setting root Tapi IP kemudian root Nah di bagian sini Kita tambahkan Kita tambahkan Sini kita kosongkan DSTF Game play nya Kita pilih asli Setelah itu Setelah itu Setelah itu Oke Terus kita tambahkan lagi Gateway nya Kita pilih Setelah itu Terus kita play Oke Terus kita tambahkan lagi Gateway nya Kita pilih Wifi Kita play Oke Seperti ini Ya Jadi Pada tahap ini Sebenarnya Komputer atau laptop Yang digunakan Sudah Bisa terhubung Ke internet Sebenarnya Nah sekarang kita tinggal buat Nat Agar komputer pen bisa terhubung dengan Internet juga Jadi kita close ini Kita pilih IP Kemudian kita pilih Firewall Di bagian firewall Sini Kita pilih Nat Kemudian kita pilih Setelah itu Kita pilih Di bagian General Bagian chain nya Kita pilih SRC Seperti Video Out interface nya Kita pilih Setelah itu Karena sumber internetnya Dari sini Kemudian di Source Adres nya Kita tinggal Masukkan IP address yang tadi kita sudah Setelah Setelah itu Setelah itu Setelah itu Tadi kita Setelah itu Kita tambahkan saja 36 7 96 31 Seperti itu Ya kita tambahkan IP address untuk Setelah itu Kemudian di bagian action Kita pilih Tap action Di bagian action nya Kita pilih Masjuran Seperti itu Ya teman-teman Kemudian kita Tinggal Ampli Disini kita tidak usah gunakan Kita tidak usah gunakan Kita pilih Masjuran Oke Sampai disini Semuanya sudah Oh iya Tinggal kita setting DHCP Untuk Land Jadi Kemudian Dia Jangan 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 Oke Syeden kita tambahkan Lagi It archaea We Terima Adoo Jadi teman-teman Tinggal Disable network koneksinya setelah itu dan sudah bisa internet jadi itu cara setting sederhana setting pastinya dan protik dari awal semoga bermanfaatnya Oke sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya nanti selanjutnya saya akan berikan tutorial Bagaimana kita mengatur berhubungkan dua ISP yang berbeda dalam satu mikrotik Oke sampai jumpa jangan lupa like share dan subscribe channel ini